Terima kasih telah menonton Di mana para ahli ini sudah berjuang luar biasa untuk menghasilkan vaksin bagi upaya membangun herd community atau kekebalan kelompok dari COVID-19. Bayangkan, hanya dalam waktu setahun para ahli ini berjuang keras dan akhirnya menghasilkan vaksin seperti Sinovac yang dipakai di Indonesia, Pfizer, kemudian juga ada Moderna yang di Amerika menggunakan, ada Johnson & Johnson juga yang digunakan di Amerika, tapi di Indonesia memang Sinovac yang saat ini begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membuat video terkait dengan vaksin untuk anak-anak, terutama untuk remaja usia 12 sampai dengan 17 tahun. Kita akan bahas dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Untuk yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan kita ikuti segera bahasan berikut ini. Pada tanggal 1 Juli 2021, kasus COVID-19 di Indonesia melonjak tajam, yaitu hampir mencapai 25.000 kasus, ya tepatnya 24.825 kasus. Ini adalah angka tertinggi sepanjang sejarah COVID-19 di Republik Indonesia. Artinya angka ini belum pernah mencapai setinggi ini pada periode sebelumnya. Dan memang selama 2 minggu terakhir, angkanya terus naik. Dan angka hampir 25.000 ini adalah angka yang tertinggi. Karena lonjakan kasus yang sedemikian tinggi, dan anak-anak menjadi korban, maka memang diperlukan vaksin anak. Untuk anak-anak yang terinfeksi virus corona ini, saat ini di Indonesia angkanya cukup tinggi, yaitu 12,6 persen dari total kasus. Nah, sementara itu, anak-anak yang terinfeksi COVID-19 ini, angka kematiannya juga tertinggi di dunia bahkan. Yaitu kisaran angka 3 sampai dengan 5 persen, padahal tren kasus anak terinfeksi COVID-19 di dunia, ya secara global, angkanya hanya berkisar 3 persen. Sementara Indonesia mencapai angka lebih 5 persen. Sehingga ini benar-benar angka tertinggi dan wajar kita semua merasa khawatir. Oleh karena itu, untuk anak-anak di buah harus segera dilakukan vaksinasi. Nah, mengapa anak perlu vaksinasi? Ya, karena memang anak-anak ini ternyata juga memiliki resiko rentan. Jadi, tujuan vaksin untuk anak itu pertama adalah melindungi anak-anak dari infeksi COVID-19. Yang kedua adalah mencegah anak-anak ini menjadi carrier. Menjadi pihak yang, atau menjadi orang yang bisa menularkan pada kelompok rentan di rumah, seperti kakek neneknya misalnya, atau orang dewasa yang memiliki comorbid atau penyakit-penyakit tertentu. Nah, lalu bagaimana vaksin anak ini kemudian begitu lama dipersiapkan? Kenapa orang-orang dewasa sudah divaksin, tapi anak-anak belum hingga hari ini? Karena untuk anak-anak butuh waktu. Pertama adalah terkait dengan keamanan dan efektivitas dari vaksin itu sendiri. Kalau memang aman untuk orang dewasa, maka bisa dicoba kepada anak. Jadi, keamanannya harus dicoba dulu pada orang dewasa. Dan vaksin ini, sebenarnya WHO kalau sudah mengizinkan, itu artinya sudah melalui uji klinis. Dan WHO itu setuju atau mengizinkan sebuah vaksin, itu kalau tingkat efektivitas dan keamanannya memang di atas 50%. Jadi, tidak mungkin kalau di bawah itu lolos. Jadi, sebenarnya tidak perlu ragu untuk memvaksinasi diri, termasuk kepada anak-anak. Karena vaksin anak di Indonesia ini sekarang sudah bisa dilakukan setelah Bepom memberikan izin. Yang kedua adalah, sudah keluar surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait dengan memberian vaksin pada kelompok rentan, termasuk anak-anak usia 12 sampai dengan 17 tahun. Nah, yang kedua, vaksin anak ini ketika harus diuji klinis dan menggunakan tubuh anak, kan tidak bisa anak memutuskan sendiri. Jadi, harus atas izin orang tuanya. Oleh karena itu, tidak mudah memang mencari atau menemukan relawan atau anak-anak yang bersedia untuk divaksin. Dan yang ketiga, untuk vaksin anak ini kan berbeda. Kalau orang tua dewasa dosisnya mungkin tinggi, kalau anak-anak kan harus punya dosis di bawah orang dewasa. Jadi, memang vaksin anak ini tidak mudah. Jadi, butuh proses, butuh waktu dan butuh kepastian bahwa ini memang aman dan efektif buat anak-anak. Dan kita seharusnya bersyukur ya, dalam masa 15 bulan, begitu banyak vaksin yang sudah diproduksi di dunia. Bagaimana para ahli ini sudah berjuang luar biasa untuk menghasilkan vaksin bagi upaya membangun herd community atau kekebalan kelompok dari COVID-19. Bayangkan, hanya dalam waktu setahun para ahli ini berjuang keras dan akhirnya menghasilkan vaksin seperti Sinovac yang dipakai di Indonesia, Pfizer. Kemudian juga ada Moderna yang di Amerika menggunakan. Ada Johnson & Johnson juga yang digunakan di Amerika. Tapi di Indonesia memang Sinovac yang saat ini begitu banyak dipakai. Dan ini, kalau sekarang kita bicara terkait dengan mekanisme vaksin anak seperti apa. Vaksin anak bisa diberikan untuk usia 12-17 tahun. Kenapa? Ini usia remaja. Anak-anak ini cenderung tidak bisa ditahan di rumah. 15 bulan sudah belajar dari rumah dan anak-anak ini bergaul dan bisa jadi dia ngumpul sama teman-temannya, keluar rumah, jadi dia perlu divaksin. Nah, vaksin remaja ini mudah caranya. Anda kan belum punya KTP, lalu bagaimana caranya? Cukup pakai kakak. Jadi bawa kakak atau kartu keluarga Anda, usia anak Anda sudah 12 ke atas, maka sudah pasti bisa divaksin di tempat-tempat yang sudah ditentukan di dekat rumah atau tempat tinggal Anda. Nah, kemudian yang kedua adalah ini hanya anak itu harus dipersiapkan sehat. Jadi kalau anak sakit jangan divaksin, anaknya harus sehat. Sebelum vaksin, suruh tidur yang cukup, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Sebelum berangkat divaksin juga harus sudah sarapan. Ini penting untuk keselamatan anak-anak. Nah, pada akhirnya, saya sebagai komisioner KPAI maupun sebagai seorang ibu dari tiga anak, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengajak anak-anaknya yang usia 12 sampai 17 tahun untuk divaksinasi. Vaksin ini aman, tidak mungkin. WHO mengizinkan tanpa sebuah atau tanpa rangkaian uji klinis yang memadai. Izin WHO, izin BPOM Indonesia, tentu dengan ketelitian dan dengan prosedur-prosedur ilmiah yang sudah pasti aman. Jangan ragu, mari bawa anak-anak kita yang usia 12 sampai 17 tahun, datangi tempat-tempat yang ditentukan untuk vaksinasi. Segera lakukan, lindungi anak-anak kita dari penularan COVID-19. Karena berdasarkan data, anak-anak perlu divaksin diantaranya adalah anak kita, anak Anda semua ternyata bisa terinfeksi virus COVID-19. Dan ternyata banyak kasus anak-anak mengalami komplikasi dan itu banyak anak merenggang nyawa karena COVID-19. Dan ternyata angkanya sudah tertinggi di dunia untuk kematian anak akibat COVID-19. Jadi jangan ragu, mari para orang tua berikan hak anak-anak Anda untuk sehat. Ajak mereka vaksin untuk anak-anak yang usianya 12 ke atas, 12 sampai 17 tahun. Dan sudah dimulai kemarin ya di DKI misalnya di SMA Negeri 20 tempatnya, yaitu anak-anak sudah mulai divaksin pada tanggal 1 Juli 2021. Ditunggu, mari semua anak-anak harus kita upayakan divaksin, berikan hak anak-anak untuk divaksin. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Dan jika bermanfaat silahkan untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe segera bunyikan loncengnya. Sampai ketemu. Pada video berikutnya tentang pendidikan dan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.